Halo semua, jumpa kembali bersama saya Akbar dalam channel Yoga with Akbar. Sebelum kita mulai latihannya, pertama-tama saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin untuk kalian yang merayakannya. Tentunya selain liburan dan lebaran, beberapa orang merasa badannya lebaran setelah berlibur dan juga hari raya. Tapi tenang aja, karena video-video di channel ini akan selalu menemani kalian dimana saja dan kapan saja. Pada video yang lalu, kita sudah berlatih perut menggunakan teknik pilates, maka latihan kali ini kita akan berfokus pada kaki. Uniknya, latihan kali ini kita akan berlatih kaki dalam posisi tiduran. Jadi buat kalian yang mempunyai masalah di bagian lutut dan persendian area kaki, serta kurang stabil jika berlatih dalam posisi berdiri, maka latihan kali ini cocok untuk kalian. Dan seperti biasa untuk kamu yang baru saja bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan info video terbaru. Sebelum kita mulai latihannya, silahkan siapkan handuk atau keset untuk salah satu gerakan yang akan kita lakukan nanti. Oke, sebelum kita melakukan gerakannya, kita pertama-tama tentu saja harus stretching dulu ala kaki. Kita mulai dari posisi firelock atau agni sembasan. Tumpuk kaki kanan di atas kaki kiri, flex kakinya. Ambil nafas, tangan lurus ke depan, panjangkan punggung. Buang nafas pelan-pelan tangannya maju, perut ke arah paha. Siku ke arah matras atau ke arah lantai. Stay dulu di sini, merasakan stretching di area bokong, paha, pinggang. Ambil nafas, angkat badan, tangan mundur. Buang nafas lurus, kaki kanan ke depan ke posisi janusir sasa. Nah, saya menyamping. Inhale, dua tangan ke atas, punggungnya lurus. Kemudian exhale, tempel perutnya ke arah paha, tangan pegang, telapak kaki. Stay di situ, ambil nafas. Buang nafas. Kemudian inhale, angkat badan dan dua tangan. Dan exhale, turunkan tangan ke samping badan. Fire lock, ganti sisi ya. Kaki kiri di atas kaki kanan, flex kakinya. Kemudian inhale, tangannya maju, punggungnya panjang. Exhale, pelan-pelan turun. Dan merasakan lagi stretching di area bokong. Kali ini bokongnya bokong kiri, pinggang dan pastikan punggungnya tetap panjang. Stay here for a while. One more breath. Inhale, tangannya mundur, badannya diangkat. Exhale, kaki kiri lurus ke depan. Flex your feet. Inhale, dua tangan ke atas. Kemudian exhale, perutnya ke arah paha. Tangannya pegang telapak kaki. Tahan di sini. Kemudian ambil nafas, angkat badan dan dua tangan. Buang nafas, turunkan tangan ke samping badan. Lurus kaki ke depan. Kaki boleh dibuka selebar panggul atau dirapatkan. Ambil nafas, dua tangan ke atas. Buang nafas, perutnya ke arah paha. Tangannya ke arah telapak kaki. Tahan di posisi ini. Ambil nafas. Buang nafas. Setiap kali exhale, kalian turun lebih rendah. Inhale, angkat badan dan tangan. Exhale, turunkan tangan ke samping badan. Oke, kita tiduran sekarang dari posisi bridge pose ya. Buka lutut selebar panggul. Letakkan tangan di samping badan. Sebarkan jari-jari kaki dan cengkram matrasnya. Ambil nafas, angkat bokong. Lihat ke atas. Buang nafas, turun perlahan. Pada saat di atas, kencangkan pahanya. Kita lakukan empat kali lagi. Ambil nafas. Dua. Dari hidung. Buang nafas, keluar dari hidung. Tiga lagi. Inhale, naik. Exhale, turun. Inhale, naik. Empat. Exhale, turun perlahan. Terakhir. Inhale, naik. Lima. Tahan di sini. Exhale, jingjit dua kaki. Inhale, turun. Tumitnya. Exhale, jingjit. Inhale, turun. Exhale, jingjit tiga. Inhale, turun. Jangan turun-turun panggulnya. Exhale, jingjit empat. Terakhir. Inhale, turun. Exhale, jingjit lima. Tahan di atas. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Turun perlahan. Tumit. Turunkan badan perlahan. Oke, sekarang kita ambil kesetnya. Tentu saja untuk menggunakan keset ini, sebagian matras kita dilipat ya. Karena kita mau si kesetnya tetap di lantai. Jadi dia bisa licin. Kita letakkan dulu. Kemudian kita buat posisi seperti tadi. Dutup dibuka selebar panggul dan tiduran. Oke, cara kerjanya seperti ini. Kalian boleh lihat dulu ya. Ambil nafas. Ambil nafas. Bridge pose. Tahan di posisi bridge pose. Buang nafas. Tumitnya. Tekan ke arah keset. Angkat jari-jari kaki. Oke, dari sini. Inhale. Slide ke arah depan. Exhale. Tekuk. Lakukan lagi. Yuk, kita lakukan sama-sama. Silakan set up ya. Mulai dari kaki. Lutut dibuka selebar panggul. Telapak kaki berada di keset atau handuknya. Siap. Ambil nafas. Angkat panggul. Buang nafas. Angkat jari-jari kaki. Pertahankan panggul di atas. Inhale. Dorong tumit ke depan. Exhale. Tarik lagi. Sampai berasa di hamstringnya. Inhale. Dorong ke depan. Exhale. Tarik. Dua. Ayo. Inhale. Dorong ke depan. Exhale. Tarik. Tiga. Let's do it together. Inhale. Push forward. Exhale. Tekuk. Empat. Satu lagi. Inhale. Dorong ke depan. Kemudian exhale. Tarik. Tahan. Tahan di atas. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Oke. Turun perlahan. Aduh. Peluk lututnya ke arah dada. Goyangkan badannya ke sisi kanan dan kiri. Sakit hamstringnya. Kalau sakit hamstringnya. Turunkan satu kaki. Luruskan satu kaki ke arah atas. Pegang pahanya. Dari luar dan dalam. Stretching dulu sebentar. Kalau kalian keram. Di bagian hamstringnya. Tetap dalam posisi ini aja. Lurus satu kaki. Yang keram yang lurus. Dekatkan kakinya ke arah badan. Exhale. Tekuk lutut. Turunkan. Ganti sisi. Peluk lututnya satu lagi. Exhale. Lurus ke arah atas. Pegang betis. Kemudian exhale. Turunkan perlahan. Oke. Kita singkirkan kesetnya atau handuknya. Kita tidak pakai lagi nanti. Oke. Setelah kita singkirkan. Kita akan tiduran kembali. Kali ini tapi menyamping ya. Lurus kakinya. Kemudian letakkan tangan di samping kepala. Kakinya jadi satu ya. Tangan yang satu lagi. Menjaga kestabilan badan. Letakkan di depan dada. Tekan ke arah matrasnya atau ke arah lantainya. Oke. Ambil nafas. Kaki dua-dua flex. Angkat kaki yang di atas. Semampu kalian. Buang nafas. Turun. Inhale. Naik. Dua. Exhale. Turun. Inhale. Naik. Tiga. Kalau badannya ngerasa tidak stabil. Kaki bawah boleh ditekuk sedikit. Exhale. Turun. Inhale. Naik. Empat. Exhale. Turun. Last one. Inhale. Naik. Naik. Exhale. Turun. Oke. Kalau tadi jari-jari kaki menghadap ke arah luar. Sekarang jari-jari kakinya menghadap ke arah atas. Sejauh mana range of motion kalian ya. Jangkauan kakinya. Ambil nafas. Angkat. Ya. Buang nafas. Turun perlahan. Lagi seperti tadi. Kalau misalkan susah. Tekuk sedikit kaki yang bawah ya. Ambil nafas. Angkat. Dua. Buang nafas. Turun. Inhale. Tiga. Naik. Exhale. Turun. Inhale. Empat. Naik. Exhale. Turun. Last one. Inhale. Lima. Naik. Exhale. Turun. Ya. Turun perlahan. Adjust dulu posisi kakinya. Sekarang kita variasi yang lain. Inhale. Tendang ke depan. Flex kakinya. Exhale. Balik lagi. Pointing. Masih. Inhale. Tendang ke depan. Flex. Exhale. Pointing. Pada saat bergerak kakinya. Panggul tidak berubah sama sekali ya. Inhale. Tendang ke depan. Tiga. Exhale. Pointing. Inhale. Tendang ke depan. Empat. Exhale. Pointing. Last one. Inhale. Tendang ke depan. Lima. Exhale. Pointing. Oke. Cukup. Ya. Kita variasi yang lain. Ambil nafas. Tendang ke depan. Putar ke atas. Buang nafas. Kembalikan lagi. Oke. Inhale. Circle ke depan. Ke atas. Exhale. Kembali lagi. Buat lingkaran ya. Inhale. Tiga. Exhale. Turun. Tidak usah cepat-cepat. Yang penting berasa. Dan gerakannya benar. Inhale. Empat. Exhale. Turun. Last one. Inhale. Lima. Oke. Exhale. Turun. Cukup. Kita ganti sisi. Oke. Press lantainya. Kalau kalian boleh berbalik. Kalau saya. Cukup berganti. Arah kepalanya aja ya. Oke. Satu tangan. Di bawah kepala. Lurus. Dua kaki. Satu tangan di depan dada. Menjaga kestabilan badan. Ingat. Perutnya dikunci. Sehingga. Panggulnya tidak jatuh depan dan belakang. Oke. Flex kakinya menghadap ke arah depan. Inhale. Angkat. Semampunya. Exhale. Turun. Sambil dirasakan apakah ada perbedaan di sisi yang ini atau yang tadi. Inhale. Angkat. Dua. Exhale. Turun. Inhale. Angkat. Tiga. Exhale. Turun. Flex the foot. Inhale. Angkat. Empat. Exhale. Turun. Terakhir. Inhale. Angkat. Lima. Exhale. Turun. Oke. Ubah jari-jari kaki ke arah luar. Inhale. Angkat. Semampunya. Exhale. Turun. Sampai kerasa di hamstring. Inhale. Angkat. Dua. Dari hidung. Inhale-nya. Exhale. Dari hidung juga. Inhale. Tiga. Lift. Exhale. Slowly. Roll down. Inhale. Angkat. Empat. Exhale. Turun. Last one. Inhale. Angkat. Kemudian exhale. Turun. Variasi yang lain. Inhale. Tendang. Tendang ke depan. Exhale. Pointing. Balik. Inhale. Kedepan. Dua. Exhale. Pointing. Balik. Inhale. Kedepan. Tiga. Exhale. Pointing. Inhale. Empat. Exhale. Pointing. Inhale. Lima. Exhale. Pointing. Oke. Lingkaran sekarang. Circle. Inhale. Tendang ke depan. Angkat. Putar. Exhale. Balik. Jaga stabilan badannya. Inhale. Kedepan. Putar. Ke atas. Exhale. Balik. Oke. Sebentar ya. Oke. Silahkan. Lanjutkan. Inhale. Tiga. Angkat. Exhale. Turun. Inhale. Empat. Angkat. Putar. Exhale. Turun. Last one. Inhale. Lima. Angkat. Exhale. Turun. Haa. Sudah? Belum ya. Yuk. Naik lagi. Kalau tadi menyamping sekarang tiduran seperti tadi di awal ya. Bedanya turunkan siku satu-satu di belakang. Siku selebar. Siku di bawah bahu. Angkat dadanya ya. Jauhkan bahu dari telinga. Jangan drop begini. Push sikunya ya. Inhale. Satukan. Lutut dengan lutut. Jempol kaki dengan jempol kaki. Exhale. Lutut ke dada. Inhale. Lurus ke atas. Pointing. Exhale. Turun setengah. Inhale. Ke dada. Exhale. Ke atas. Inhale. Turun setengah. Chest lift. Exhale. Lutut ke dada. Inhale. Ke atas. Exhale. Turun setengah. Inhale. Ke dada. Exhale. Ke atas. Last one. Inhale. Setengah. Exhale. Ke dada. Oke. Lutut sejajar panggul. Buka lututnya. Ke arah luar. Inhale. Lurus ke depan. Exhale. Tekuk. Pointing. Inhale. Lurus ke depan. Exhale. Tekuk. Dua. Inhale. Lurus ke depan. Sudah pegang. Exhale. Tekuk. Tiga. Inhale. Lurus ke depan. Exhale. Tekuk. Empat. Last one. Inhale. Lurus. Kemudian. Exhale. Tekuk. Oke. Turunkan dulu kakinya. Tinggal satu gerakan lagi ya. Silahkan adjust posisinya. Press. Siku. Angkat dada. Kalau bahunya udah mulai dekat-dekat ke telinga. Oke. Terakhir. Alternate leg. Bicycle one. Inhale. Angkat. Exhale. Lurus satu kaki. Ambil nafas. Buang nafas. Ganti. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Satu lagi. Inhale. Exhale. Oke. Cukup. Tekan lantai. Angkat badannya. Kita stretching dulu. Duduk fajrasana. Satukan. Lutut dengan lutut. Jempol kaki dengan jempol kaki. Dan bokong berada di antara kedua tumit. Tangannya mundur. Inhale. Angkat lututnya. Stay here. Exhale. Turunkan perlahan. Kemudian. Buka kakinya ke arah luar. Sedikit lebar. Duduk bokong di atas matras. Dekatkan. Sisi dalam kaki dengan bokong. Jadi bokong tetap duduk di atas matras. Bukan di atas tumit. Oke. Turun satu-satu. Siku nya. Stay here. Stretching. Quadista. Topa atas. Masih bisa lebih lagi. Tangan ketumit. Pelan-pelan tiduran badannya. Di posisi ini sambil lutut tekan ke arah bawah ya. Stay here. One more breath. Oke. Tekan siku. Pegang tumit. Angkat badannya pelan-pelan. Oke. Tangan maju. Kakinya jingjit. Dan pelan-pelan lurus ke depan. Shake your leg. Oke. Satu kaki ditekuk. Kaki yang kiri. Kaki yang kanan. Ditekuk. Menghadap ke arah atas. Ambil nafas. Lurus. Pegang tumit. Pegang telapak kaki. Atau pegang pergelangan kaki. Angkat. Tumit dari matras. Lurus kaki ke atas. Oke. Stretching dulu. Kalau bisa dekatkan kaki ke arah wajah. Silahkan. Tapi pastikan punggungnya tetap lurus. Ambil nafas. Buang nafas. Tekuk. Turunkan. Ganti sisi. Tekuk kaki yang kiri. Tekuk kaki yang kanan. Ambil nafas. Lututnya ditekuk. Pegang telapak kaki. Atau pergelangan kaki. Buang nafas. Tendang. Tumitnya ke arah atas. Lihat ke arah atas. Stretch dulu hamstringnya. Exhale. Tekuk lutut. Turunkan. Satukan telapak kaki di depan. Badakunasana. Letakkan jempol tangan di antara telapak kaki. Inhale. Panjangkan punggung. Exhale. Turun jauh ke depan. Ambil nafas. Tekan lantai. Bantu badannya bangun. Dan buang nafas. Selesai. Sudah latihan kita. Nah itulah tadi latihan kita. Semoga dapat membantu kalian melatih kaki. Jika selama ini sulit berlatih dalam keadaan berdiri. Seperti biasa. Like dan share video ini. Dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Stay calm and healthy. Namaste.